digunakan untuk meningkatkan fisik nah ini kalau meningkatkan fisik saya pakai contoh ini ada pertanyaan yang marah di media sosial katanya ilmu itu gak boleh dipertontonkan karena kalau yang dipertontonkan itu trik menurut Ki Bagus gimana? oh iya iya saya faham mengenai hal itu mas mengenai itu kan salah satu spiritual kemudian sama pesulap begitu kan ilmu spiritual ini saya jelaskan mumpung direkam ya ilmu spiritual itu memang lebih baik itu kita diam-diam saja sebenarnya semacam itu mas kita diam saja kita amalkan nanti kalau memang dibutuhkan itu kita gunakan atau bahkan muncul dengan sendirinya suatu ilmu spiritual saya setuju ya ilmu itu diamalkan kalau dipertontonkan itu trik nah tapi mohon maaf kalau yang saya tahu video itu saya tahu video itu dia mengamalkan ilmu kemudian dipertontonkan berarti kan juga dia mengatakan itu trik juga begitu kan mas ya kita sama-sama dewasa kita bisa berpikir semuanya kalau menurut saya ya tadi ya keilmuwan itu memang kita belajar kita belajar ilmu ilmu yang saya share apalagi di channel saya ini di Asma Wijaya kita belajar mengenai ilmu asma itu ada banyak sekali itu tidak bisa dipertontonkan contoh asma kurung asma kurung itu banyak yang tanya kemarin mengenai itu digunakan untuk meningkatkan fisik nah ini kalau meningkatkan fisik saya pakai contoh di video saya kemudian pakai kebal nah itu bukan itu trik mas walaupun mohon maaf tangan saya dicoblo sama apa namanya jarum dan jarumnya bengkok tidak bisa tembus itu bisa jadi trik ya bisa jadi trik tidak semacam itu ya itu trik nah ilmu yang sesungguhnya ilmu asma kurung untuk meningkatkan potensi manusia ya perlindungan dan lain sebagainya yang terjadi adalah kita gunakan kita amalkan perilaku kita berubah kemudian kita di jalan misalkan kemudian nelalah ya tiba-tiba tiba-tiba ada begal ataupun pencuri merampok begitu yang terjadi dalam diri kita ya kita akan lebih tenang lebih tenang kemudian bisa mencairkan suasana atau ngobrol atau apapun itu pokoknya kita lebih tenang tidak kerusak-kerusuk kemudian andai kata andai kata kok nasib tidak mujur kepada kita perampok ataupun si begal itu ya menebas ataupun melukai kita itu akan lebih meningkatkan potensi perlindungan kita bukan menjadi kita kebal ya bukan menjadi kita menjadi kebal senjata atau apapun itu tapi lebih terlindungi entah itu timing kita pas ya mau dibacok kemudian kita bisa menghindar atau bahkan si pelakunya ini tidak ada keinginan untuk melukai kita itu termasuk perlindungan atau kalau paling parahnya ya kita kena tapi luka itu tidak besar lukanya sedikit pernah kalian lihat ya ada di berita itu ada seorang bapak-bapak ya dirampok di begal kemudian seluruh tubuhnya dibacokin kemudian jaket itu sampai sobek-sobek semuanya ya jaket itu semuanya sobek-sobek tapi tidak terluka nah itu adalah manfaat bapak-bapak jadi kita harus tahu teman-teman semuanya kalau ilmu itu ya kita amalkan yang betul ya kita resapi dalam diri kita ya hati kita semuanya sudah terkoneksi dengan ilmu maka manfaat itu bisa kita rasakan keapapun itu ya keapapun jadi tidak perlu ditonton-tontonkan ya kalau ditontonkan ya sama seperti kata mas tadi mas masudin ya kalau ilmu ditontonkan itu seperti trik begitu oke saya rasa cukup itu mas untuk menjawab rasa penasaran jenengan begitu terima kasih